Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Masih ada yang suara masuk ini Mbak yang sudah siap Silahkan buku PAI-nya dibuka Tunjukkan ke Ustadz buku PAI-nya Mbak Tunjukkan ke Ustadz buku PAI-nya Semuanya Kamera yang masih Tidak aktif, tolong aktifkan Sudah ya Silahkan dibuka Bab yang ke-8 Mbak Bab ke-8 Mbak Silahkan dibuka Bab yang ke-8 itu Halaman Insya'Allah Halaman 68 Bab di-Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas Hidup Sederhana dan Ikhlas Silahkan dibuka Hidup Sederhana dan Ikhlas Bab 8 Halaman 68 Sudah ya Kalau sudah, tolong tunjukkan ke Ustadz begini Kalau sudah, tolong tunjukkan ke Ustadz Ya Jazakumullah Yang lainnya mana ya Kok kameranya ini Tidak diaktifkan ya Ini ke kamar mandi Atau ke mana Anak-anaknya ini Dimulai sebelum Anak-anak ini ya Ustadz Sebelum buka Kameranya tidak usah dimulai Kalau kameranya tidak dinyalakan Berarti tidak usah mulai Katanya Sederhana Ayo Ayo Mbak Tunjukkan kalau Mbak-mbaknya ini Anak yang sholiha Ayo Sudah ya Oh iya Jazakumullah Yang sudah menunjukkan Jazakumullah Semoga Kalian Selalu dijaga oleh Allah Jazakumullah Oke Sudah Mbak Sekarang Tugas selanjutnya Adalah Saat kasih waktu kalian Membaca Cukup lima menit saja Cukup lima menit saja Ya Silahkan dibaca Mulai sekarang Lima menit Mulai sekarang Selamat menit saja Ustadz Zainal. Ya. Malika tanya Ustadz. Kenapa? Tidak membawa buku PAI. Telefon. Posisinya di mana Malika ini? Silakan Malika. Bisa dihidupkan mic-nya. Posisinya di mana Mbak Malika? Itu. Ustadz aku ada di kantornya Bapak Ustadz. Di kantornya Bapak. Di mana? Di Malang. Oh di Malang. Kenapa enggak dibawa? Lupa. Soalnya tadi berangkatnya pagi-pagi banget gitu. Tadi masih ngantuk akhirnya lupa. Tadi malam Mbak. Kalau memang tahu ada perjalanan ke Malang. Nguis. Nggak apa-apa. Ikuti dengan baik aja ya. Perhatikan dulu. Tolong. Perhatikan jangan kemana-mana. Nanti temannya tak suruh baca Mbak Ustadz. Kamu bawa buku tulis enggak? Bawa. Siapkan buku tulisnya. Ya. Siapkan buku tulisnya. Ya. Oke. Jangan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Nabi. Nabi. Terima kasih. 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 selanjutnya silakan yang B mari beramal ikhlas silakan Mbak siapa ini ya ini banyak yang dimatikan kameranya ini ya Mbak Renata ada enggak Mbak Renata itu ya Mbak Renata Renata siapa Pak ada dua Renata Renata Helia sama Renata 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 5C oh iya Renata Alicia ayo Mbak Renata ayo Mbak yang lainnya aja Ustadz sepertinya ini enggak ada anaknya oke subhanallah luar biasa ini ya selanjutnya yang ada aja Mbak ya Ustadz ucapkan jazakumullah bagi yang ikut dengan baik mau mengaktifkan kameranya doa jazakumullah itu berarti bukan manusia yang balas tapi Allah yang balas kalau Allah yang balas berarti Allah yang akan ngasih pahala yang lebih besar lebih baik bisa pahala itu Allah siapkan di akhirat kelam silakan Mbak Jaya 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 5C Mbak Jaya Mbak Jaya Mbak Jaya Mbak Jaya apa Ustadz yang ikhlas Mbak yang B yang ikhlas selanjutnya tadi Mbak yang halaman 70 silahkan dibaca Mbak dibaca mari ikhlas beramal silahkan apakah ikhlas itu ikhlas maknanya bersih bersih dari kotoran ikhlas adalah perbuatan hati karena ikhlas itu ada di dalam hati misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah artinya memberikan dengan hati bersih contoh lain Pak Ahmad membantu dengan ikhlas artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah subhanahu wa ta'ala misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang maka Pak Ahmad belum ikhlas nah bagaimana bila pekerja dan memperoleh gaji tidak selamanya tidak selamanya berbuat atau pekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas contoh ketika seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan 50 ribu rupiah berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan imbalan yang disepakati disitu tidak disitu tidak ada yang merasa dirugikan ataupun mendapat pujian ini dibaca juga yang mana Mbak bahasa Arab langsung aja ikhlas beramal karena Allah ikhlas beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala beramal yaitu melakukan perbuatan baik semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala ini dibaca juga yang langsung langsung di dalam ayat di atas dinyatakan langsung di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas jadi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun harus dengan ikhlas ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut satu beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji dua beramal beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentu ada yang memuji tetapi pujian bukan tujuan tiga tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain empat tidak tidak pernah mengeluh dan dalam melaksanakan tugas ya jazakumullah mbak ayakum oke jazakumullah anak-anak selanjutnya kita nonton sebentar ya tayangan ini nonton sebentar paling lama 6 menit paling lama 6 menit oke kita nonton sebentar tentang ikhlas ya tentang ikhlas oke kelihatan kelihatan jazamil kelihatan gak film saya jazamil oke sampun sudah masuk tinggal oke siap anak-anak silahkan diperhatikan ditonton dengan baik suaranya terdengar gak saudamin kurang keras kecil kecil iya kebetulan udah goreng gula sama garam udah habis nah kalian tolong diikan dua rupa ucok ya 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 kalau nanti ada susahnya boleh ya eh tuh makasih ya udah mau bantuin belanja ayo ayo assalamualaikum waalaikumsalam ini dinah boring satu gila ini garam halus ini hingga satu kilo geram ayo cuman ini jakin ada yang lupa biasanya rumah kalian itu macam orang lain saja kalian sama ayo ayo biasanya rumah kalian itu satu kilo geram beli itu bungkus buat sarapan yang lupanya mama kalian itu iya sih kayaknya tapi bayarnya aduh apanya itu bayaran gampang lah itu macam orang jauh aja kalian sama yang ada yang yang diambil langsung buat bungkus spektakul aku bikin lembut dengan ini mantap wah coba kita cek ya minyak goreng ada Gula, sekilo, benar Garam Rok Telur Susu Kalian udah benar bawa belanjaannya? Kok banyak banget? Perasaan Uma gak pesan ini deh Ada yang bisa jelasin ke Uma gak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti Itu Uma Tenangkan, Sa Kira-ra yang jelasin Tadi itu, Pak Ucok bilang Ya, Helen, ini Aza belanjanya Biasanya, Uma kaya itu beli telur, roti, dan suuk, bukan? Jadi, kita beli aja sekalian, ya kan Kak? Uangnya cukup Jadi, Pak Ucok kasih bohannya Jadi, kalian juga belum dibayar, ya? Belum Belum, Uma Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja Ya, Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua Iya, Uma Tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan Jadi, bisa ngobrol, jadi bisa ngobrol, jadi itu katanya Iya, Uma Tadi Pak Ucok bilang boleh kok Ambil jajanan, nanti aja bayarnya Karena bayarnya itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan Kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang Aku berlindung kepadamu dari lintan hutang dan penindasan orang Astagfirullah Wah, maaf ya Uma Kita gak akan hutang lagi sama Pak Ucok Wih, gitu Uma Rara janji Uma Gak ambil jajan banyak-banyak lagi Alhamdulillah, kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan Berhutang itu boleh aja Asalkan kita butuh sekali Dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu Tapi sebisa mungkin jangan berhutang Iya, Uma Iya, Uma Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti, dan telur Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya Oh, siap, Uma Ayo, Rara Ini juga sekalian bayar jajan kita kan, Uma Hmm, gimana ya Uma kan gak pesen es krim sama coklat Hah, jadi jajanannya dibayar sendiri ya Hah, aduh Aduh Kamu udah uang gak, Rara? Ya, abis Kamu sih jajannya banyak banget Ya, Jazakumullah Oke, anak-anak Sekarang pertanyaannya adalah Apa yang kalian ambil pelajaran Dari tayangan tadi Nusa dan adik Ketika disuruh oleh rumahnya Yang ingin menjawab Silahkan angkat tangan dulu Biar ada Emi nanti Bisa langsung dibuka mikrofonnya ya Oke Silahkan ingin menjawab Yang bisa kita ambil pelajaran Dari tayangan video tadi Silahkan Ini yang Mbak Yasmin sudah pernah Ini komentarnya Mbak Yasmin Yasmin Mace Sudah pernah nonton Ya, silahkan Apalagi sudah bisa pernah nonton Berarti sudah bolak-balik gitu ya Sudah belum kalian nonton Yang bisa diambil pelajaran Dari video tadi itu apa Silahkan Siapa Ustazah? Opa 5D Nadi Fa'akila Silahkan Silahkan langsung jawab Mbak Membeli barang yang kita butuhkan Terus Apa lagi? Apa lagi? Membeli barang secukupnya Membeli barang secukupnya Oke Apa lagi? Ustazah jaga amanah dengan baik Apa lagi Mbak? Mbak Mbak Ceya mau menjawab Ustaz? Ya, silahkan langsung aja Ayo Mbak Ceya Silahkan langsung dihidupkan mic-nya Berarti Berarti aku Sopan Terus Apa lagi? Ya, cukup Ya, sekarang Ustaz mau jelaskan Ustaz mau jelaskan Materi kita hari ini Tentang ikhlas Tentang hidup sederhana Oke anak-anak Oke Perhatikan ini Kelihatan Jelas ya Oke Perhatikan anak-anak Nah Tadi di tayangan tadi itu Hampir sama materinya dengan ini Hampir sama materinya dengan ini Jadi Nusa disuruh oleh umannya untuk belanja Dengan duit yang memang sudah terbiasa Mendapatkan barang yang sudah dipesankan oleh umannya Ternyata Dua anak ini Membeli Belanja Yang melebihi dari apa yang sudah dikasihkan oleh orang tuanya Nah Akhirnya ngutang Ngutang itu Juga enggak bagus Karena Dia Sengaja Untuk melakukan hal yang belum dia Mampu untuk membeli Nah oleh karena itu Pada kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang Tentang Hidup sederhana Gini anak-anak Maaf ya Nah Hidup sederhana itu Jadi begini Ustaz baca dulu Al-Quran nya A'udzubillahimineh syaitan rajim Walladzina idha anfaqulam yusirfu walam yakturu Wakanamina dhalika kwama Artinya begini Ustaz akan menjelaskan maksudnya Hidup sederhana itu Hidup yang Tidak berlebihan Dan tidak pelit Kikir itu pelit Ya Enggak berlebihan Enggak pelit Jadi hidup sederhana itu Tengah-tengah Antara Berlebihan Dan pelit Gitu ya Antara berlebihan Dan pelit Ini hidup sederhana Gitu Tadi Di video tadi itu Orang tua Nusa Sudah memberikan Uang yang cukup Untuk belanja Gitu ya Tidak berlebihan Tapi Nusa dan saudaranya Dan adiknya Memberikan Membelikan Uang itu Lebih dari Yang diinginkan oleh Orang tuanya Akhirnya ngutang Nah itu Nanya berlebihan Dan kita Hidup Kikir Pelit Juga Enggak boleh juga Pelit Pelit itu Artinya Kalau kita punya uang Tapi kita enggak mengeluarkan duit itu Padahal kita punya uang Enggak mau sedekah Enggak mau infat Itu pelit namanya Itu enggak boleh Hidup sederhana Bukan berarti harus miskin Enggak harus begitu Hidup sederhana Enggak Tampilannya Seperti orang miskin Enggak Enggak begitu Biasanya saja Tampilannya Yang kita pakai Cuman begitu saja Biasa-biasa saja Itu namanya Hidup sederhana Atau enggak punya apa-apa Contoh sederhana Misalnya ini Makan bakso Antara makan Dua mangkok Dengan sepertok mangkok Maka dianggap sederhana Adalah makan bakso Satu mangkok Kalau makan bakso itu Kita satu mangkok Cukup Berarti kita enggak Berlebih dari itu Atau kurang dari itu Jadi lihat kondisi Kita sendiri Kita cukup enggak Satu mangkok Insya Allah Satu mangkok cukup Tapi enggak berlebih Dua mangkok Tiga mangkok Empat mangkok Itu namanya berlebihan Dan itu enggak boleh Namanya bukan hidup sederhana Atau enggak beli sama sekali Padahal dia mampu untuk beli Tapi enggak mau beli Gitu ya Gue kepingin Tapi enggak mau beli Padahal ada duit Nah ini enggak boleh Juga enggak Terlalu pelik Jangan diri sendiri juga enggak bu Enggak boleh Gitu ya Selanjutnya anak-anak Nah ini contohnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Nabi yang lengkap Gitu ya Beliau pemimpin Beliau juga kaya Beliau juga Orang yang Punya kekuasaan Gitu ya Tapi beliau hidup sederhana Beliau hidup sederhana Satu contoh nih Dicontohkan dalam buku ini Yang sudah kalian baca itu Nabi Muhammad itu Kalau tidur Itu di atas tikar Yang kalau bangun Itu masih nempel bekas tikarnya Gitu ya Nempel bekas tikarnya Artinya beliau Meskipun kaya Tapi tidak memperlihatkan Kekayaannya Terlalu berlebihan Gitu ya Padahal Muhammad itu Orang yang kaya Ini contoh Nabi Muhammad Nabi Muhammad Gitu Kalau kalian kan tidurnya Di kasur yang empuk Pakai AC Sebagian teman-teman Pakai AC kan ya Kalau enggak pakai AC Masih adalah Pakai apa Kipas angin Masih enak lah itu Coba kalian Satu saat Jalan-jalan Ketempat Orang yang memang Ekonominya Lebih dari Lebih bawah dari kalian Banyak lah Saudara-saudara kita Teman-teman kita Yang hidupnya Enggak sama dengan kita Gitu ya Yang Alhamdulillah Alhamdulillah Masih diberi rezeki Yang mungkin Di bawah Orang tua kita Banyak yang seperti itu Maka Anak-anak Itu salah satu cara Supaya kita ini Menjadi orang yang Bisa hidup sederhana Artinya Men syukur Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh Nabi Muhammad Tadi itu Beliau kaya Tapi Dia pengen hidup Sederhana Ustaz Bisa enggak Nabi Muhammad Hidup Lebih dari Bisa Tapi Nabi Muhammad Enggak mau Karena Nabi Muhammad Ingin memperlihatkan Bahasanya beliau Bisa hidup Sederhana Jadi tadi ya Hidup sederhana itu Tidak terlalu pelit Tidak berlebihan Di antara tengah-tengah itu Dan tidak harus Memperlihatkan Hidupnya miskin Itu sederhana Enggak harus Melihatkan hidupnya Terlalu kaya Itu Enggak harus begitu Itu sederhana Setelah kalian Mempelajari Materi Hidup Sederhana Ini Tolong Ini diamalkan Ini diperhatikan Supaya kita Menjadi Orang Menjadi Anak Yang Bisa Meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Oke sekarang Apa saat Keuntungan Orang hidup Sederhana itu Apa keuntungan Kita bersikap Sederhana itu Ini pertama Orang Hidup Sederhana Berarti Telah mengamalkan Ajaran Agama Atau Perintah Allah Dan orang Tersebut Mendapatkan Pahala Satu Melakukan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Tadi itu Al-Quran Menyebutkan Tidak Berlebihan Dan tidak Hidup Kikir Enggak Ada pelit Berarti Kalau kita Melakukan Itu Berarti Kita sudah Melakukan Perintah Agama Kalau itu Perintah Agama Berarti kita Sudah Pahal Pahala Paham ya Selanjutnya Yang kedua Orang Yang hidup Sederhana Berarti Telah Mampu Melawan Godaan Setan Yang mendorong Hidup Boros Hidup Boros Itu Hidup Yang Diajarkan Oleh Setan Oleh Iblis Kita Enggak Boleh Hidup Boros Contoh Hidup Boros Begini Kalau Di ruangan Itu Sudah Lampunya Enggak Kepakai Sudah Dimatikan Contoh Ini Contoh Atau Air Kran Air Kran Yang di kamar Mandi Kalau sudah Penuh Atau Kita Enggak Maka Tutup Aja Kalau Kran Rusak Diganti Seperti airnya Enggak Keluar Kalau keluar Terus Boros Bayarnya Biayanya Memengkak Dan lain Sebagainya Itu hidup Boros Sudah Punya Dua Tas Untuk Sekolah Beli Lagi Beli Lagi Beli Lagi Sampai Di rumah Ada 10 Tas Padahal Yang dipakai Cuma Dua Berarti Sesanya Nganggur Di rumah Kalau Sesanya Nganggur Itu Namanya Hidup Boros Dan Itu Enggak Boleh Begitu Hidup Boros Itu Termasuk Saudaranya Setan Atau Perbuatan Setan Itu Hidup Boros Selanjutnya Orang Hidup Sederhana Biasanya Rendah Hati Orang Hidup Sederhana Biasanya Rendah Hati Dan Disenangi Banyak Orang Hidup Sederhana Biasanya Rendah Hati Dan Disenangi Banyak Orang Kenapa Disenangi Banyak Orang Yang Enggak Sombong Kita Kalau Kalian Punya Kebetulan Kalian Punya Rezki Yang Dilebihkan Oleh Allah Tolong Sikap Sombong Ini Dijaga Karena Kalau Kita Sombong Nanti Maka Kesombongan Kita Nikmat Kita Bisa Diambil Oleh Allah Selanjutnya Orang Hidup Sederhana Tidak Akan Ditimpa Penyakit Resah Gelisah Jadi Orang Hidup Sederhana Itu Gak Ada Hatinya Dijaga Oleh Allah Gak Ada Resah Gak Ada Gelisah Jadi Dia Biasa Saja Meskipun Temennya Beli Tas Baru Dia Tenang Aku Sudah Punya Tas Kok Sudah Dua Ada Temennya Punya Sepatu Baru Lagi Pakai Sepatu Baru Kanan Juga Kenapa Dia Sudah Cukup Dengan Sepatu Yang Ada Di Rumah Meskipun Cuma Punya Dua Pasang Cuma Atau Punya Satu Pasang Kalau Kita Merasa Cukup Ya Sudah Selesai Maka Hati Kita Menjadi Tenang Gak Ada Resah Gelisah Ini Ada Urutannya Kalau Nanti Kita Ini Resah Gelisah Kalau Lihat Barangnya Teman Kemudian Kita Menjadi Orang Anak Yang Kemudian Pengen Beli Itu Orang Tua Akan Mengambil Harta Orang Lain Nah Bagi Anak Yang Hidup Sederhana Tidak Akan Melakukan Ini Orang Hidup Sederhana Tidak Akan Memambil Harta Orang Lain Jadi Begitu Maka Ada Urutannya Kenapa Kita Diajarkan Supaya Hidup Sederhana Yang Terakhir Ini Hawatir Kalau Kita Terbiasa Hidup Enak Kemudian Satu Saat Kita Enggak Enak Satu Saat Yang Akan Kita Lakukan Khawatir Yang Terakhir Ini Kita Lakukan Khawatir Begitu Makanya Kemudian Kita Diajarkan Supaya Kita Tidak Melakukan Hal Yang Tidak Baik Hidup Sederhana Ini Ayo Diamal Diamalkan Bisa Selanjutnya Anak Ini Ayatnya Innal Mubadbirin Akan Ikhwan Assyayatin Wakan Assyaitan Lurabbihi Kafura Sesungguhnya Pembors Bembors Itu adalah Saudara Saudara Setan Dan Setan Itu Adalah Sangat Tingkar Kepada Tuhannya Nah Tadi Itu Saya Sebutkan Jadi Boros Itu Perbuatan Setan Kita Enggak Boleh Berbuat Boros Selanjutnya Yang Terakhir Mari Beramal Ikhlas Mari Beramal Ikhlas Oke Anak Ikhlas Maknanya Bersih Bersih Dari Kotoran Ikhlas Adalah Perbuatan Hati Karena Ikhlas Itu Ada Di Dalam Hati Misalnya Kalau Dikatakan Ikhlas Bercedekah Artinya Memberikan Dengan Hati Bersih Jadi Ikhlas Artinya Bersih Tidak Ada Kotoran Itu Ikhlas Jadi Kalau Kita Memberikan Sedekah Artinya Memberikan Dengan Hati Bersih Tidak Karena Orang Lain Tidak Karena Orang Lain Ngasih Karena Pengen Dilihat Oleh Ustazahnya Berbagi Supaya Dilihat Oleh Temannya Enggak Kita Berbagi Kalian Ngasih Kepada Teman Teman Yang Lain Itu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berarti Apa Karena Bersih Kita Enggak Ada Embel Embel Yang Lain Itu Ikhlas Namanya Kata Ikhlas Sering Juga Dihubungkan Dengan Kalimat Karena Allah Ingat Ikhlas Artinya Apa Tadi Bersih Atau Dihubungkan Dengan Kata Yang Lain Karena Allah Ini Karena Temannya Karena Ustadahnya Cuma Sekitar Itu Aja Ini Sebentar lagi Puasa Anak Sebentar lagi Puasa Ramadan Puasa Ramadan Itu Melatih Kita Kalau Kalian Puasa Ramadan Itu Karena Orang Lain Karena Orang Tuanya Karena Ustadahnya Rugi Kalian Kalian Sudah Nahan 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 Minum Nggak Makan Nggak Minum Ya Seharian Laper Seharian Dahaga Tapi Karena Ustadahnya Atau Karena Orang Tuhannya Bukan Karena Allah Berarti Pahalanya Nggak Ada Tiwas Kalian Seharian Laper Seharian Ngelak Nggak Nggak Ngobe Dalam Sehari Tapi Cuma Karena Orang Lain Bukan Karena Allah Rugi Selanjutnya Anak Dengan Ikhlas Karena Allah Maka Ketika Pak Ahmad Membantu Orang Lain Di hatinya Hanya Ada Semua Yang Membantu Adalah Perintah Allah Tetapi Kalau Pak Ahmad Membantu Dengan Berharap Pujian Orang Maka Pak Ahmad Belum Ikhlas Kalau Kalian Bantu Atau Berbuat Sesuatu Kebaikan Tapi Karena Mendapat Pujian Maka Itu Belum Disebut Ikhlas Ya Oh Karena Ustazahnya Karena Temannya Ya Sudah Berarti Ingin Dipuji Oleh Ustazahnya Pengen Dipuji Oleh Orang Tuanya Pengen Dipuji Oleh Temannya Pahalanya Gimana Ustaz Ya Tidak Ada Pahala Karena Pengen Pujian Tapi Kalau Karena Allah Insya Allah Kalian Menjadi Anak Yang Mendapatkan Pahala Banyak Di Hadapan Allah Selanjutnya Anak Yang Mendapatkan Imbalan Pun Bisa Disebut Ikhlas Ya Contoh Ketika Seorang Diminta Membantu Pekerjaan Dengan Imbalan 50 ribu Berarti Orang Tersebut Sudah Ikhlas Bantu Dengan Imbalan Disepakati Disitu Tidak Ada Yang Merasa Dirugikan Ataupun Yang Mendapat Pujian Sudah Kalau Kalian Berbuat Satu Karena Dapat Uang 100 ribu Atau 50 ribu Sudah Yang kalian Dapat Itu Allah Rasulullah Bersabda Jadi Kata Rasulullah Begini Allah Itu Enggak Melihat Bentuk Tubuh Kalian Enggak Melihat Wajah Kalian Mau Ganteng Mau Cantik Mau Cantik Tapi Allah Melihat Hati Kalian Seberapa Ikhlas Kalian Beribadah Kepada Allah Seberapa Ikhlas Kalian Melakukan Perintah Allah Yang Kedua Kalau Tadi Ikhlas Beramal Sekarang Ikhlas Beramal Karena Allah Beramal Melakukan Perbuatan Baik Kalau Ikhlas Tadi Bersih Tidak Kotoran Beramal Itu apa Beramal Itu artinya Melakukan Perbuatan Baik Ingat Jangan Beramal Itu Berarti Identik Dengan Perbuatan Baik Kalau Perbuatan Jelek Bukan Beramal Namanya Semua Perbuatan Yang Baik Yang Dilakukan Dengan Ikhlas Mendapatkan Pahala Jadi Kalau Kita Beramal Dapat Pahala Tapi Syaratnya Ikhlas Bukan Berharap Mendapat Puji Pujian Selanjutnya Tadi Ada Ayatnya Padahal Mereka Hanya Diperintahkan Menyembah Allah Dan Ikhlas Menaatinya Semata-mata Karena Menjalankan Agama Dan Juga Agar Melaksanakan Sholat Dan Menunaikan Zakat Dan Yang Demikian Itulah Agama Yang Lurus Berarti Lurus Jauh Dari Syirik Dan Jauh Dari Keselatan Di dalam Ayat Di atas Dinyatakan Menyembah Allah Dengan Ikhlas Berarti Melakukan Ibadah Sholat Harus Dengan Ikhlas Karena Allah Semata Bukan Karena Dapat Pujian Sekarang Apa Ciri Orang Ikhlas Ciri Itu Tanda Ciri Ciri Itu Tanda Satu Beramal Dengan Sungguh Sungguh Tanpa Mengharapkan Pujian Dari Manusia Pujian Bukan Harapan Kita Meskipun Ada Orang Memuji Jadi Gini Jadi Orang Ikhlas Itu Ciri Dia Melakukan Semuanya Itu Karena Allah Bukan Karena Pujian Mau Dipuji Mau Nggak Puji Jalan Terus Itu Namanya Ikhlas Mau Dipuji Mau Ada Pujian Nggak Ada Pujian Jalan Terus Itu Ikhlas Tapi Kalau Orang Nggak Ikhlas Dia Cuma Mengharap Pujian Aja Kalau Nggak Ada Yang Muji Dia Diam Gitu Nggak Ada Orang Lihat Dia Diam Nggak Melakukan Tapi Kalau Orang Ikhlas Nggak Begitu Mau Ada Pujian Nggak Ada Yang Muji Jalan Terus Yang Kedua Beramal Dengan Tekun Dan Rajin Semata Mata Karena Tindakan Itu Adalah Perintah Allah Tentu Jelaskan Sebentar Jadi Kalian Sudah Ikhlas Beramal Sholat Puasa Berbagi Menolong Temannya Itu Kalian Lakukan Dengan Kalau Ada Pujian Nggak Apa Diterima Aja Tapi Kita Sikapnya Biasa Pujian Itu Bukan Tujuan Kalau Ada Muji Itu Cuma Nilai Tambahan Saja Nilai Tambahan Saja Bukan Sesuatu Yang Apa Namanya Bukan Sesuatu Yang Menjadi Tujuan Kalau Ada Pujian Nilai Tambah Tapi Tujuan Utama Bukan Pujian Ini Namanya Beramal Yang Ketiga Tidak Memamerkan Tidak Menceritakan Amalnya Kepada Orang Lain Tidak Memamerkan Tidak Menceritakan Amalnya Kalau Ustaz Ngomong Amal Berarti Perbuatan Baik Pada Orang Lain Gak Cerita Cerita Ketemunya Aku Tadi Malam Aku Tahajud Jam Tiga Semuanya Diomongi Gitu Gitu Gak Harus Begitu Kalau Kamu Menceritakan Seperti Itu Berarti Apa Kalian Nanti Dianggap Orang Pamet Dianggap Teman Teman Kalian Sombong Sombong Cerita Cerita Yang Semoga Kalian Bisa Mengamalkan Sikap Apa tadi Sederhana Dan ikh Dan ikhlas Selanjutnya Selanjutnya Classroom Nanti Nanti akan Ustadz Tulis Tugasnya Di classroom Tolong Kalian Juga Kirim Jawaban-jawabannya Di classroom Dan insyaallah Pertemuan Akan datang Kita langsung Ulangan Tentang Hidup Sederhana Dan ikhlas Gitu Cukup Dari Ustadz Semoga Kalian Ustadz Juga Ustadz Juga Bisa Mengamalkan Kalian Juga Bisa Mengamalkan Jazakumullah Yang sudah Yang mau Ikut Dalam Pelajaran Kali ini Bisa Doakan Kalian Sukses Bisa Doakan Kalian Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Cukup Jazakumullah Hayran Jafir Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak 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 Tidak